Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan Karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari kejadian 33 ayat yang ke 1-11 Kejadian 33 ayat 1-11 Yakub pun melayangkan pandangnya Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang Maka diserahkanyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Leah Dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali Dan ia sendiri berjalan di depan mereka Dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu Tetapi Esau berlari mendapatkan dia Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia Lalu bertangis-tangisanlah mereka Kemudian Esau melayangkan pandangnya Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu Lalu ia bertanya Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yaakub Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya Lalu mereka sujud Mendekat jugalah Leah beserta anak-anaknya Dan mereka pun sujud Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel Dan mereka juga sujud Berkatalah Esau Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan Yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya Untuk mendapat kasih tuanku Tetapi kata Esau Aku mempunyai banyak Adikku Peganglah apa yang ada padamu Tetapi kata Yaakub Janganlah kiranya demikian Jikalau aku telah mendapat kasihmu Terimalah persembahanku ini dari tanganku Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah Dan engkau pun berkenan menyambut aku Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini Yang telah kubawa kepadamu Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku Dan aku pun mempunyai segala galanya Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau Sehingga diterimanya Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Kejadian 33 ayat 4 sampai 5 Tetapi Esau berlari mendapatkan dia Didekapnya dia Dipeluk lehernya dan diciumnya dia Lalu bertangis-tangisanlah mereka Kemudian Esau melayangkan pandangnya Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu Lalu ia bertanya Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu Jawab Yaakub Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini Judul renungan kita hari ini adalah Bebas dari kepahitan kita Ditulis oleh Jennifer Benson Sahabat suara kasih Di perguruan tinggi Saya mempelajari karya-karya William Shakespeare Selama satu semester Kelas tersebut menugaskan mahasiswa Untuk membaca sebuah buku tekst tebal Berisi segala tulisan yang pernah Shakespeare hasilkan Saya harus selalu membawa buku yang beratnya beberapa kilogram itu Membawa beban seberat itu telah membuat punggung saya sakit Dan pada akhirnya merusak pengait logam pada tas saya Ada beberapa hal yang terlalu berat untuk kita bawa Beban emosional dari luka batin di masa lalu Misalnya dapat membebani kita dengan kepahitan dan kebencian Namun Allah ingin kita mengalami kebebasan lewat pengampunan yang kita berikan kepada orang lain Dan sekiranya mungkin berdamai juga dengan mereka Semakin dalam rasa sakitnya Semakin lama pula waktu yang mungkin dibutuhkan untuk berdamai Tidak apa-apa Butuh bertahun-tahun bagi Esau untuk mengampuni Yaakub Yang telah mencuri hak kesulungan dan berkatnya Ketika mereka berdua akhirnya bertemu kembali Esau dengan murah hati mengampuni saudaranya Bahkan mendekapnya Tidak sepatah kata pun terucap sebelum mereka menangis terseduh-seduh Seiring waktu Esau sudah melupakan amarah yang pernah membuatnya terpikir untuk membunuh Yaakub Tahun-tahun yang berlalu itu juga memberi Yaakub kesempatan Untuk melihat betapa dalamnya ia telah menyakiti saudaranya Ia pun bersikap rendah hati dan penuh hormat selama pertemuan mereka Sahabat suara kasih Pelanggaran seperti apa yang rasanya paling sulit untuk Anda maafkan Bagaimana mengampuni orang lain dapat mencerminkan hubungan Anda Bagaimana dengan Bapak Surgawi Marilah kita renungkan Pada akhirnya Kedua bersaudara itu tiba pada titik ketika masing-masing tidak lagi menuntut apapun dari yang lain Mereka cukup puas dengan pengampunan yang diberikan dan diterima Serta mengalami kelegaan setelah terbebas dari beban berat di masa lalu Bapak, bebaskanlah kami dari kepahitan dan kemarahan Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin